Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa la wa la wa la wa ta'ala Selamat pagi, salam sejahtera Para mahasiswa PCPOL sekalian Terhusus kepada KANOPA yang pada pagi hari ini bersama kita Dalam rangka penyelenggaraan kuliah daring Yang merupakan kebijakan PCPOL selenanya dari awal Kita sejak awal sudah mengembangkan pola-pola perkuliahan daring Dengan menggunakan aplikasi-aplikasi teknologi komunikasi Kali ini kita menggunakan teknologi zoom meeting Para mahasiswa sekalian Kita saat hari-hari ini Tentunya dalam suasana yang mungkin sebelumnya belum pernah kita alami Apa yang disebut dengan sosial distanting itu Pembatasan sosial Ya Kaitannya dengan adanya sebuah Epidemi atau wabah COVID-19 itu Saya ingin menyampaikan bahwa Begitu strategisnya Ilmu sosial itu Sosial politik ya Sehingga Semua persoalan itu nanti memang Harus Menggunakan penyelesaian Melibatkan penyelesaian Ataupun pendekatan-pendekatan sosial politik Keadaan ini Bagian dari tugas negara Kita rasakan bersama bahwa bagaimana negara Melakukan pengaturan Tadi negara melakukan Langkah-langkah untuk mengatasi Sebenarnya ini adalah persoalan Kesehatan Awalnya kan ya Tapi kemudian dia menjadi menyeluruh Nah Selanjutnya Saya ingin menyampaikan bahwa Semua kita itu Memiliki kesamaan Sebagai manusia itu Jadi di Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan itu menciptakan manusia itu Dengan Hak-hak Ataupun yang sama Wajibannya juga sama nanti Artinya apa Semua kita Siapapun kita Dari bangsa apapun kita Di belahan dunia manapun kita Bahwa kita itu Memiliki potensi Untuk menjadi seorang ilmuwan Ya Jadi ilmiah itu Ilmiah itu kan adalah Wilayah keilmuan Ya Atau pergaulan keilmuan Itu sebenarnya Dari sebuah keadaan Yang biasa Yang sehari-hari kita lakukan Ya Tentunya semua kita itu kan Dianugerahi oleh Sang pencipta itu Dengan apa yang disebut Dengan hati ya Jadi kekuatan manusia itu Ada dua Fisik ini sebenarnya Acessoriesnya gitu ya Tapi intinya ada dua Dalam diri manusia itu Itu yang paling Menentukan Seseorang itu Kita harus Kelola Harus jaga Harus isi itu dengan Semua hal Yang tentunya Akan memberikan manfaat Yang pertama itu hati Ya Hati 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 itu Menghasilkan rasa Kan Nah Dari hati itulah nanti Manusia itu Menjadi makhluk Yang memiliki Kelebihan dibanding Makhluk yang lain Ya Dibanding binatel Dibanding Petanam Tumbuhan Segala macam ya T Lalu Hati itu memproduksi rasa Nah makanya kemudian Kita selalu Bergelora kan Di dalam perasaan kita itu Ada Ada perasaan Senang Gitu ya Ada perasaan Keinginan-keinginan Lalu kemudian Secara bersamaan juga Tiba-tiba ada rasa Kayak semacam Apa ya Bethe gitu ya Lalu kemudian Rasa khawatir gitu ya Lalu kemudian Berbaga Silih berganti itu Optimis Segala macam Itu biasa ya Biasa Jadi jangan pernah ada yang merasa Kok saya jadi begini Enggak Itu semuanya Kita rasakan siapapun kita ya Siapapun kita Lalu selanjutnya Selain hati Itu juga Kita diberikan anugerah Oleh Sang pencipta itu Apa yang disebut dengan Otak itu ya Otak Otak Ya Otak itu Dia Bekerja Yang disebut dengan Pekerjaan otak Itu rasio Jadi dia Menimbang Ya Rasio itu menimbang Mengupur-upur Membanding-banding Seperti itulah Ini Yang saya sampaikan ini adalah Dalam rangka Sebenarnya Kebenaran sebuah ilmu Kebenaran sebuah ilmu Jadi Kebenaran ilmu itu adalah Nanti Dia sangat jelas Yang merupakan wilayah Kita itu adalah Kebenaran keilmuan yang Yang Seperti yang saya sampaikan Berikut ini Semua kita Sebagai manusia biasa itu Memiliki dua ini Lalu Dengan dua ini Ya Maka Kemudian setiap saat Kita itu Lalu bersentuhan Dengan Keadaan Ya Kerja Kerja rasa Kerja hati Kerja otak itu Rasa dan rasio Terlalu kemudian Dia Menghasilkan Apa yang disebut dengan Pengamatan Ya Pengamatan Mengamati Kita melihat sesuatu Kemudian kita Apa ya Tertarik Kemudian kita Perhatikan Kita kecewa Gitu ya Lalu kemudian Kita punya keinginan yang lebih Sebagai macam Pengamatan Nah Pengamatan Jadi setiap kita pasti Melakukan pengamatan namanya Apapun keadaannya Kita di rumah saja Seperti ini Kita terus mengamati kan Pengamatan itu Apa yang pernah kita Alami Apa yang pernah kita Apa yang pernah kita Baca Apa yang pernah kita Dengar Gitu ya Lalu kemudian Pengamatan itu Nanti dia Berlanjur Apa yang disebut dengan Menjadi Pengalaman Pengalaman Jadi Pengalamannya Jadi Apapun keadaannya Ya Yang pernah kita hadapi Kita alami Keadaan-keadaan itu Jangan pernah Disesali Ya Jangan pernah Disesali Jangan pernah Dipilih-pilih Jangan pernah Dipilah-pilah Karena itu nanti Dia menjadi Potensi ilmu Potensi keilmuan Ya Nah Menjadi Pengalaman Sehingga Yang disebut Dengan pengalaman Disebut dengan Apa yang disebut Dengan Experience itu ya Lalu Setelah pengalaman Dia berlanjut Menjadi Pengetahuan Pengetahuan Ya Karena kita Pernah bersentuhan Dengan sebuah Keadaan tadi Lalu itulah Menjadi Pengetahuan kita Nah Lalu Wilayah Keilmuan itu Dia Mulai Masuk Pada Keadaan ini Dia Apa yang disebut dengan Setelah ada Pengetahuan Lalu Dari pengamatan Dari pengalaman Dari pengetahuan Itu kita tinggal Mengulang saja Ya Jadi Kita kuliah Kita sekolah Pembelajaran Di kampus Itu sebenarnya adalah Mengulang Mengulang dari Apa-apa yang pernah Kita amati Apa-apa yang pernah Kita alami Apa-apa yang pernah Kita ketahui Pengetahuan kita ya Upaya pengulangan Pengamatan dan pengujian Itu saja Jadi semua Pembicaraan kita ini Tidak ada Sebenarnya Pembicaraan yang baru Tapi dia Mengulang dari Keadaan itu Nah Upaya pengulangan Pengamatan dan pengujian Itulah Itulah yang disebut dengan Langkah-langkah Ilmiah itu Jadi Upaya pengulangan Pengamatan dan Pengujian Ya Dari pengalaman Pengetahuan itu Itulah yang disebut dengan Metode Penelitian itu Ya Sehingga nanti selanjutnya Maka dia menghasilkan Dari Penelitian itu Dari langkah-langkah Penelitian itu Maka dia menghasilkan Apa yang disebut dengan Scientific knowledge itu Ilmu pengetahuan Ya Ilmu pengetahuan Jadi Ilmu pengetahuan itu Sebenarnya Seperti yang Saya sebutkan di awal tadi Dari keadaan Di dalam diri kita Sudah ada potensi itu Nah Sehingga nanti Kalian mahasiswa Bersama Kanopar nanti ya Yang kemudian Membicarakan tentang Penelitian itu Kediatannya itu Jadi jangan pernah Merasa bahwa Tidak 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 tahu Enggak Semuanya ilmiah Semuanya itu ilmiah Apapun pengalaman kita ya Apapun keadaan kita Nah Lalu selanjutnya Silahkan 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 Slide berikutnya Lalu Pola pukir Metode penelitian Ilmiah itu Ada dua Tadi kita masuk Kepada Konsep Pengulangan Pengamatan Pengalaman Pengetahuan Tadi ya Yang disebut dengan Langkah-langkah Penelitian Metode penelitian Tadi Ada dua pilihannya Pilihan pertama Itu adalah Kita Sebagai mahasiswa ya Itu bergeraknya Dari Data atau pengalaman Yang dia miliki Data Pengalaman Atau kejadian Fakta ya Yang dia Miliki Dari situ dia bergeraknya Sehingga nanti dia Selanjutnya Menentukan konsep Atau teorinya apa Nah Ini yang disebut dengan Konsep berpikir Induktif itu Dari yang khusus Dari umum Ya Lalu berikutnya Ada pilihan berikutnya Pilihan berpikir ilmiah itu Metode penelitian itu Adalah konsep yang Dengan Bergerak dari yang umum Dari teori Dari konsep Dari buku Dari penelitian orang lain Gitu ya Atau dari teori Bergerak Tunjukkan Keadaannya itu Dimana Kejadian itu Lokusnya namanya Nah itulah yang disebut dengan Penelitian Atau cara berpikir Deduktif itu Nah Deduktif ya Induktif ini Disebut dengan Jenis penelitian Kualitatif Jenis penelitian Kualitatif itu Cirinya adalah Instrumen penelitiannya itu Alat bantu penelitian itu Adalah peneliti sendiri Si peneliti sendiri Apa yang dia dengar Apa yang dia lihat Apa yang dia Pernah baca Apa yang dia pahami Apa yang Kemudian dia memberikan makna Tapi kalau Penelitian Kuantitatif Yang deduktif itu Alat bantu utamanya Adalah Kuisuner Kuisuner Ataupun Anket Jadi Alat bantunya adalah Relawan-relawan Orang-orang yang diminta Bantuan untuk Menjawab pertanyaan dia Pertanyaan itu Dalam bentuk Pertanyaan terstruktur Apa yang disebut dengan Amket Ataupun Kuisuner Dua itu ya Tapi Dalam ilmu sosial Di banyak perguruan Tinggi sosial Politik Di Indonesia Yang besar Di UI Di pejajaran Di mana-mana Bahwa pilihan Penelitian Ilmu sosial Itu yang Lebih Lebih Mendekat itu Penelitian Kualitatif Jadi Pendekatannya Pendekatan Kualitatif Karena apa? Karena Penelitian Sosial itu Objeknya itu Adalah manusia Manusia itu Adalah Makhluk Yang Terus bergerak Berubah-ubah Ya kan? Berubah-ubah Sore lain Siang lain Malam lain Atau Cepat bergeraknya Sehingga Kehidupan sosial itu Bergerak cepat Sehingga Tidak mungkin Dengan Kualitatif Yang kemudian Bersifat Tetap itu ya Tapi dia Kemudian Kualitatif Jadi bergerak Mengikuti Maka penelitian Sosial itu Kualitatif itu Hasil penelitiannya Nanti itu Tergantung Dari Akhir penelitian itu Tapi Kalau Kualitatif Itu Hasil penelitian itu Sudah bisa Dipastikan Dari awal Kualitatif itu Jenis penelitian Yang Membuktikan Dari Dia membuat teori dulu Lalu Dia buktikan Teorinya itu Nah Tapi kalau Kualitatif Itu apa saja Bisa terjadi Bisa berubah Judulnya Bisa berubah Belakangnya Nah Seperti itu ya Lalu selanjutnya Para mahasiswa sekalian Nanti dengan Kanopa ya Lanjutkan ya Karena Kita di Aplikasi kita 40 menit Saya mungkin Menggunakan waktu Masimal 30 menit Nanti Kanopa mungkin Nanti bisa Melanjutkan Dengan membuka Aplikasi baru Gitu ya 40 menit Kedepan Dan Kalaupun Kawan-kawan mahasiswa Ingin interaktif Terus Gitu ya Boleh Bisa Atau nanti juga bisa Dibuat grup WA Sehingga kita Selain yang Menggunakan zoom ini Juga bisa nanti Menggunakan yang Menggunakan tulisan Saling bertanya Saling menjawab Misalnya gitu ya Lewat Lewat WA Selanjutnya Nah ini ya Ini cara Cara Koleksi data Cara pengumpulan Data Untuk penelitian Kualitatif itu ya Yang pertama adalah Bahan utamanya Penelitian itu Dari pengalaman Dari empirikal Ya Empirikal Oke Pengalaman dulu Empirikal namanya Nah Pengalaman itu apa Tadi kita pernah melihat Pernah mendengar Pernah merasakan Pernah membaca Itu ya Pengalaman Atau pernah Sekali Pernah langsung Menghadapi Pernah menghadapi Pelayanan Peserta BPJS Di rumah sakit Yang ditelantarkan Itu ya Itu Material penelitian Kita Atau Pernah dengar Tetangga Yang kemudian Tidak tertangani Urusan Begitu dia Berurusan KTP Misalnya Semacam itu kan Itu pengalaman ya Dari situ ya Lalu berikutnya Seorang peneliti itu Maka dia harus Melakukan Langkah-langkah Langkah-langkah ya Langkah berikutnya adalah Dia melakukan Observasi Tadi sudah ada Pernah dengar Pernah mengalami Lalu kemudian Melakukan Pengamatan langsung Observasi Ketika Tadi ada pengalaman Tentang pelayanan Pasien BPJS Yang tidak Memadai Lalu observasinya kemana itu Tentunya ke rumah sakit kan Atau ke puskesmas yang lainnya BPJS Atau ke kantor BPJSnya Atau Menemui orang-orang Yang peserta BPJS Ya Itu kan observasinya kan Pengamatan langsung Nah Dalam Penelitian kualitatif itu Dia membutuhkan Observasi Partisipatori Kan alat bantunya kan Peneliti sendiri Apa yang dia dengar Apa yang dia lihat Apa yang dia pahami Sehingga memang dia harus ada Di keadaan itu Ya Nah Lalu Tadi dari pengalaman Dari pengamatan Itu Seorang peneliti Itu baru memiliki Apa yang disebut dengan Sudut pandang Perspektif Sudut pandang saja ya Sudut pandang itu Lalu dia bisa Memberikan makna Terhadap keadaan sesuatu Tapi belum bisa diukur ya Sejauh mana akurasinya Tingkat kebenarannya Validitasnya Itu belum Itu sudut pandang saja Ya Tadi Ada dari perasaan kan Dari pikiran Ya Empirika Lalu perspektif Nah Itu kan Sampai disitu Sudut pandang Sudut pandang itu boleh Orang boleh memberikan Sudut pandang apapun Tapi yang tidak boleh itu Menyampaikan sudut pandang Tapi tidak melewati Tidak melewati Tahapan yang sebelumnya Pengalaman yang gak ada Pengalaman yang gak ada Pengalaman yang gak ada Observasinya Lalu kemudian memberikan Perspektif Sudut pandang Nah itu yang disebut dengan Asbun itu ya Tau kan asbun kan Asbun itu asal bunyi gitu Ya Itu tuh gak boleh itu Lalu berikutnya Setelah kita memiliki Perspektif Maka seorang Peneliti itu Mahasiswa itu kan peneliti Jadi saudara itu Seluruh mahasiswa itu peneliti Dosen itu Adalah peneliti Lalu mahasiswa itu siapa? Mahasiswa itu orang yang Berkolaborasi Orang yang Bersama dosen Untuk melakukan langkah-langkah ini Penelitian itu Jadi kita penelitian ya Riset ya Kalian itu penelitian Nah selanjutnya Setelah memiliki sudut pandang Tadi maka Kewajiban Mahasiswa Penelitian itu melakukan Partisipan observatory Namanya Pengamatan Terjun langsung Jadi sudah saya sampaikan Kalau itu soal ketipi Oke Jika kantor untuk capir Atau temui Masyarakat yang memang Membutuhkan ketipi Untuk mencari Bantuan sosial Segala macam itu ya Sehingga Partisipan observatory Ketika Melihat Ketika ingin penelitian Kenapa Sampah misalnya Di lokasi-lokasi Tempat pembuangan Sampah di perangkara Itu tidak pernah Bersih Padahal bukan Jam buang sampah Kita bisa saja Sudut pandang kita itu Oh petugasnya itu Tidak disiplin Tapi itu baru sudut pandang ya Baru perspektif Tapi kewajiban selanjutnya Saudara sebagai peneliti Saudara harus Turun ke TPS itu Ketempat pembuangan sampah itu Saudara harus Bertemu dengan para Pembuang sampah itu Bahkan saudara ikut Mereka Yang hadir di TPS Jam 2 Jam 3 Itu mereka harus Saudara harus ada disitu Sehingga Dengan saudara disitu Maka Banyak hal Yang bisa Yang bisa mahasiswa peneliti itu Dapatkan Tidak harus berwawancara Tidak harus bertanya Ada saja disitu Akan banyak nanti Yang bisa saudara serah Lalu selanjutnya Setelah Partisipan observatory itu Indep interview Nah Setelah Partisipan observatory Maka saudara memiliki Banyak informasi Pemahaman Atau Apa ya Dugaan-dugaan ya Kewajiban selanjutnya Peneliti itu adalah Indep interview Wawancara mendalam Indep interview itu Bertanya itu Bukan sesuatu yang kita tidak tahu Tapi Bertanya itu Indep interview Atau wawancara mendalam itu adalah Kita sudah Mengetahui sedikit Kita mengetahui Sekilas Kita memiliki dugaan Lalu kita ingin Lebih Dalam lagi Atau ingin memvalidasi Tentang dugaan-dugaan kita itu Benar atau tidak Atau kemudian Apa selanjutnya Apa gitu ya Dari Indep interview itu Kita akan dapat Data-data baru Tambahan-tambahan baru Maka Indep interview itu Wawancara mendalam itu Dibutuhkan Dalam penelitian Kualitatif Tapi dalam penelitian Kualitatif Tidak membutuhkan Indep interview Karena diantara orang itu Tidak bertemu Kalau Kualitatif kan Peneliti Alat bantunya Peneliti sendiri Kalau kualitatif Tidak Daftar pertanyaan saja Kalau kualitatif itu Antara peneliti Dengan Objek penelitian Tidak harus bertemu Kalau kualitatif itu Tidak Harus bertemu Cukup dengan Menajukan pertanyaan-pertanyaan Terpulis Dan selanjutnya Setelah itu Maka Seorang peneliti Atau seorang mahasiswa Selanjutnya Maka dia Memiliki kemampuan Untuk Meninterpretasikan Meninterpretasikan itu adalah Menggambarkan Sebuah keadaan Yang sudah Menyeluruh Komprehensif Jadi tingkat Akurasinya Tingkat kebenarannya Ini sudah Memadai Interpretasi ini Interpretasi Menggambarkan Nah seperti itu Maka nanti Hasil penelitian itu Hasil penelitian Ketika saudara ujian S1 S2 Itu nanti Meninterpretasikan Menggambarkan Dari Alaman Saudara pengamatan Saudara lo Pengujian Saudara lo Kemudian Saudara menggambarkan Keadaan itu Lalu bedanya adalah Sekripsi itu Hanya menggambarkan Apa yang disebut Miskonsepsi Seharusnya Terjadi Seharusnya Tujuan Apa Tapi yang terjadi Lain Harusnya pelayanan Anggota Masyarakat Peserta BBGS itu Dapat pelayanan Yang wajar Yang sama juga Dengan yang berbayar Yang umum Tapi dalam Kenyataannya Bukan Nah Hasil-hasil Seperti itu Menggambarkan Menggambarkan Yang Kenapa nih Terbengkalai Pelayanan Peserta BBGS Cidah maksimal Segala macam Kecewaan Masih Tapi kalau Tingkat yang lebih Nanti tesis S2 Ketika kalian S2 Tesis Itu nanti Kalau Skripsi itu Menggambarkan Tentang Keadaan yang Tidak cocok Dengan teori Miskonsepsi Tapi kalau Tesis itu Sudah pada Menyebutkan Faktor-faktor Penyebab Tidak Cocok dengan Teori tadi Miskonsepsi Tadi Penyebab Nah Nanti kalau Sudah kalian Di S3 Kita juga Mau buka S3 Kan Salah Dalam Tahun-tahun Depan itu Kita Pesipo Sudah memiliki Program S3 Yang mengadministrasi Namanya Disertasi Karya Akhirnya itu Produk-produk Akhirnya S3 Nah Kalau Disertasi itu Namanya Menciptakan Teori Melahirkan Teori Cara Mengatasi Jadi Contohnya Kenapa Pasien BVS itu Masih Tidak Maksimal Pelayanannya Itu Skripsi Menggambarkan Lalu Kalau Tesis itu Penyebab Faktor-faktor Penyebab Kenapa Pasien-pasien BVS itu Tidak mendapatkan Pelayanan yang Bagus Masih Kecewa Itu Tesis Tapi Kalau Doktor Nanti Disertasi Bagaimana Cara Mengatasi Agar Pasien-pasien BVS itu Menjadi Puas Menjadi Terlayani dengan Baik Menjadi Bajar Kan Gampang kan Jadi Satu Kerjaan itu Untuk Tiga Nah Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terkait Langkah-langkah Metode Penidikan Tay Sampai Terim Terim